Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan Zobi Dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Kwam Yang kita bakakan dimanapun Anda berada Semoga pada pagi hari ini Kita semua masih di anugerai kesehatan Kebahagiaan Keberkahan Dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Yang namanya permainan ya Kawan-kawan Kalah menang itu biasa Cuma kalau belum menang itu tetap penasaran Yang namanya permainan seperti itu Kalau kalah ada dendamnya Pengen main lagi Tapi kalau menang juga belum puas Itulah permainan Nah ini kita bahas lagi kembali Ke ajang kontes kemarin ya kawan-kawan Yang kita bawa ayam Belum matang istilahnya Belum pernah lot terlalu lama Di samping itu juga gandengan Kita terlalu nabrak Terlalu apa ya Memaksakan bobot yang Di bawah Di bawah Pendaftaran ya istilahnya Di bobot 28 kita bawa ayam Bobot 27 Di kelas 32 kita bobot ayam Hanya 3 kilo Nah itu menjadikan Problematika di arena Akhirnya juga berat sekali Untuk memberikan perlawanan yang maksimal Nah ini Di samping masalah gandengan Kita juga optimalkan di masalah rawatannya Kawan-kawan Yang selama ini Notabene saya kan Untuk siapan hanya untuk Dipasarkan atau dijual Jadi Kita juga tidak begitu Maksimal dalam Rawatannya Beda dengan ayam yang Ketika disiapkan untuk Benar-benar siapkan untuk Main ya Seperti itu Nah ini kembali lagi Saya Istilahnya kembali ke Masa-masa Masih Senang Turun ke laga Kembali lagi Jamu-jamuan Obat-obatan Suplemen Kita mainkan lagi Ya karena apa? Karena untuk Dipasarkan Hanya untuk Ayam-ayam yang dijual Itu kalau Kita maksimalkan Rawatannya Memang Operasionalnya Operasionalnya Terlalu membengkak Ya kawan-kawan Jadi untuk Perhari itu Ayam gak cukup 5.000 lah Setelahnya Untuk rawatan Pemaksimalannya itu Jadi Kalau untuk Dipasarkan Kita rawatannya Sekedar Fit aja Tidak maksimal Sekali gak masalah Karena nanti Otomatis disana juga Kita jualnya Bakalan Jadi disana Pasti dimaksimalkan Sama ownernya Tentunya Tapi kalau untuk Rawatan yang Bener-bener disiapkan Untuk arena pro Beda ya kawan-kawan Jadi Kita ada Jamu-jamuannya Lebih rutin Biasanya kita Cuma pakai Komando Jamu-komando Saja Ini kita tambah Lagi Komposisinya Biar Bisa kejar target Ini kawan-kawan Ini contoh Contoh Ramuannya Seperti ini Nah ini Ramuannya Contoh Ramuan yang Kita pakai Ya kawan-kawan Sangat Kental Dan padat Istilahnya Tidak ada Bening-beningnya Sama sekali Ini Ini Porsinya Mantap Walaupun Istilahnya Harganya Juga lebih Tinggi Ini daripada Komando Istilahnya Jamu-komando Ini lebih tinggi Karena memang Cair ini Jadi Komposisinya Biar lebih Cepat Terserap Dalam Tubuh Ayam Ini kita Pakai Jamu Yang seperti Ini kawan-kawan Ini herbal Produk herbal Herbal semua Kita tambahkan Madu Telur Dan juga Multivitamin Ini kawan-kawan Kita Sepet Ini kalau Ayam Apa Apa istilahnya Rawatannya Tidak Full Di Sepet Ini gemuk Karena Proteinnya Sangat tinggi Sekali Ini telur Ayam Kadang Kita juga Pakai telur Bebek Itu lebih Bagus lagi Cuma Untuk saat ini Kok Belum Nemu telur Bebeknya Ini kita Pakai telur Ayam Samping Itu Madu Juga Itu Ada Unsur Gulanya Jadi Kalau Untuk Ayam Yang Tidak Siapan Atau Tidak Rawatan Yang Full Ini Ditambah Ini Pasti Gemuk Ayam Yang Dibok Itu Tambah Ini Pasti Gemuk Karena Nutrisinya Sangat Tinggi Nah Kalau Kenapa Harus Saya Tambah Ini Karena Saya Garapannya Ini Maksimal Lagi Dalam Artian Gini Kita Kejar Target Untuk Memaksimalkan Performa Dan Otot Ayam Kalau Kinerjanya Latihannya Ditambah Porsinya Sementara Nutrisinya Tidak Ditambah Nanti Korut Ayam Korut Itu Kemalaman Atau Pucet Itu Kena Organ Dalamnya Jadi Harus Diimbangi Antara Latihan Dengan Asupan Nutrisi Yang Diberikan Seperti Ini Bubur Ini Jamu Jamuan Komplet Kencur Kunyit Pincur Kutih Jahe Ini Semua Ada Disini Temulawak Temuirang Disini Semua Ada Madu Telur Untuk Suplemen Kita Biasa Pake Tonikum Tonikum Cair Itu Kita Campurkan Disini Ini Madu Ada Telur Ada Nanti Kita Pemberian Dispet Ini Tidak Semua Ayam Cuman Cuman Ayam Yang Kita Siapkan Untuk Membalas Di Arena Kontes Besok Harapannya Seperti Itu Jadi Kita Namanya Kontes Kita Harus Banyak Persiapan Baik Dari Ayam Njuga Harus Kita Siapkan Nanti Dari Bobot Gendeng Njuga Kita Harus Siapkan Mental Kita Juga Harus Disiapkan Duit Juga Harus Disiapkan Jadi Benar Benar Kalau Untuk Main Kontes Ya Walaupun Kita Bisa Memberikan Perawanan Maksimal Tapi Kalau Kalah Terus Kita Juga Malu Kita Juga Menunjukkan Kualitas Bahwasannya Produk Kita Juga Bisa Bersaing Seperti Jadi Kalau Bisa Nanti Kita Ayam Kita Pilih Yang Sesuai Dengan Kriteria Kontes Paling Tidak Ayam Intinya Pokoknya Ngitian Jadi Tempel Pukul Seperti Itu Cepat Ayam Ayam Cepat Dengan Pukulan Yang Merusak Seperti Itu Dengan Postur Yang Istilahnya Tidak Terlalu Bantet Atau Tidak Terlalu Pendek Itu Proporsional Nanti Akan Lebih Mudah Dalam Gandeng Ketika Ditemukan Dalam Bobot Sama Sama Bobot 3 Kilogram Tapi Kalau Kita Ayam Lebih Sharing Ilmu Aja Bahwasannya Kalau Untuk Atau Pengen Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Kita Juga Harus Tingkatkan Usaha Kita Agar Bisa Lebih Maksimal Jadi Tidak Kemenangan Dalam Arena Itu Tidak Semata Mata Faktor Keberuntungan Itu Tetap Harus Diusahakan Tetap Diperjuangkan Semaksimal Mungkin Nanti Masalah Keberuntungan Didukung Dengan Doa Itu Faktor Yang Lainnya Seperti Itu Oke Terima kasih Kawan-kawan Semoga Video ini Menginspirasi Dan Memberikan Tambahan Ilmu Dalam Hal Rawatan Ayam Salah-salah Kata Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Altyazı Altyazı